Pemirsa modus baru tindak pidana perdagangan orang melalui program pengiriman mahasiswa untuk magang di Jepang. Dua mantan Direktur Kampus Politeknik di Sumatera Barat diamankan petugas dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Para korban dipaksa bekerja selama 14 jam sehari selama sepakan dan dilarang melaksanakan ibadah. Para korban diupah sebesar 5.000 yen atau setara dengan 5 juta rupiah per bulannya namun dipotong 2 juta rupiah sebagai dana kontribusi ke kampus. Kasus tindak pidana perdagangan orang berkedok program magang ini terungkap berkat laporan dua dari sembilan mahasiswa ke Kedutan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Para mahasiswa merasa dieksploitasi oleh kampus yang mengirim mereka ke Jepang. Kita mendapatkan salah satu modus yang kita dapatkan yaitu pengungkapan TPPO dengan modus program magang keluar negeri yang mengakibatkan korban sebagai mahasiswa mengalami eksploitasi. Ini adalah modus yang kita dapatkan berdasarkan penyelidikan. Pengungkapan kasus ini diawali dengan adanya laporan dari korban YA, FG kepada pihak KBRI Tokyo di Jepang Bahwa korban bersama sembilan orang mahasiswa lainnya dikirim oleh politeknik untuk melaksanakan magang di perusahaan Jepang. Namun korban dipekerjakan sebagai buruk. Selama satu tahun magang korban melaksanakan pekerjaan bukan layaknya magang, akan tetapi bekerja sebagai buruk. Terima kasih telah menonton!